Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Noob Gaming So, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan bola ping di versi yang terbaru ya coy Yakni versi 2.6.1 coy Dan sekaligus saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan baju ayon yang terbaru coy So, jadi bagi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya coy Sabar saya cek dulu ya coy Oke, kita langsung masuk saja ke dalam tutorialnya coy Langkah yang pertama teman-teman buka saja mode training Setelah itu kita pilih di self training teman-teman Setelah itu teman-teman langsung saja buka game guardiannya Seperti biasa kita pilih the spike volleyball battle Setelah itu di kolom pencarian teman-teman klikkan satu kali Setelah itu teman-teman tekan angka 52 coy Setelah itu di jenisnya Teman-teman ganti ke double Setelah itu pencarian baru teman-teman So, jadi hasil pencariannya sangat banyak Teman-teman langsung saja buka game guardiannya lagi Setelah itu teman-teman klik batal Lalu teman-teman langsung saja klik di tombol pensilnya satu kali Setelah itu teman-teman ganti menjadi 53 ya coy Setelah itu teman-teman klik ya Lalu keluar dan langsung saja masuk ke dalam mode trainingnya coy Dan disini teman-teman bisa lihat baju dari seorang sang heon Sudah berubah menjadi bajunya ayon ya coy Kita langsung keluar saja teman-teman Dan kita cek di manage player Dan benar saja sang heon kita bajunya sudah berubah ya coy Dan disini dia menjadi seorang perempuan ya coy baju ini Oke jadi kita langsung saja masuk ke dalam tutorial Cara menambahkan bola pink di versi yang terbaru teman-teman Oke teman-teman dan kita sudah masuk ke dalam video tutorial Cara menambahkan bola pinknya coy Jadi pastikan yang pertama teman-teman mempunyai bola pink ini Sebanyak 30 ke atas ya coy Jangan kurang dari 30 teman-teman Kalau masih kurang teman-teman langsung saja main di superstar challenge Dan genapi sampai 30 ya coy Dan disini saya akan memberikan tutorial lengkap dan tanpa foreclose teman-teman Langkahnya teman-teman langsung saja buka di event shop coy Setelah itu teman-teman langsung buka game guardiannya dulu coy Setelah itu seperti biasa kita pilih the spike volleyball battle Lalu di pojok paling bawah teman-teman klik disitu satu kali Lalu teman-teman uncheck semuanya dulu coy Kecuali CA Jadi biarkan CA yang dicentang ya coy Setelah itu teman-teman klik simpan dulu Lalu kita langsung saja klik di tombol pencariannya coy Kita klikkan angka 30 Setelah itu di tombol panah yang bawah teman-teman klik satu kali Dan teman-teman pilih di XOR Dan ganti angkanya coy Teman-teman tekan minus 2079 391744 ya coy Jadi pastikan angkanya sama ya coy Setelah itu teman-teman klik ok dulu Dan nanti angkanya berubah menjadi ekornya 714 ya coy Lalu di jenisnya teman-teman ganti menjadi drought Setelah itu pencarian baru teman-teman Dan disini hasil pencariannya sangat banyak Teman-teman langsung saja buka game guardiannya Setelah itu teman-teman klik batal dulu Setelah itu di pojok kanan teman-teman klik di angka 100 Teman-teman klik disitu dan ganti menjadi angka 1000 ya coy Lalu teman-teman terapkan Lalu teman-teman klik tombol pencarian lagi Setelah itu memurnikan ya coy Dan langsung saja teman-teman klik tombol pensilnya satu kali Setelah itu teman-teman klikkan angka 0 teman-teman Lalu teman-teman klik di tombol panahnya Teman-teman klik satu kali dan teman-teman pilih yang XOR nih teman-teman Setelah itu teman-teman klik ya Setelah itu kita langsung keluar saja coy Lalu kita masuk lagi ke dalam event shopnya lagi Setelah itu teman-teman langsung klik saja game guardiannya Dan teman-teman klik di tombol pensilnya lagi coy Setelah itu teman-teman klik yang di lebih banyak Satu kali dan ganti angka 0 ini menjadi minus 200 250 250 terserah teman-teman ya Saya akan mengganti menjadi minus 1500 coy Dan klik ya dan keluar dan kita keluar dulu ya coy Setelah itu teman-teman langsung saya buka event shopnya lagi Setelah itu teman-teman gacha di angka 30 ya coy Dan hasilnya teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas Kita langsung mendapatkan pemain rank IS dong Kita langsung skip saja coy Dan teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas Bola pink saya sudah berubah menjadi 3380 ya coy Jadi hanya segitu tutorial untuk video kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya coy See you in the next time Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa